Operasi khusus yang dilakukan Brigada Al-Hassam di Jabalia dan Khan Yunis membuahkan hasil. Sayap militer Hamasini mengklaim operasi khusus tersebut menyebabkan tentera Israel terbunuh. Pada sering 19 Februari 2024, Brigada Al-Hassam mengumumkan bahwa para pejuangnya menembak dua tentera Israel. Bahkan bentrokan hanya dilakukan dengan berjalan kaki. Dikutip dari Al-Mayaden, insiden ini terjadi di lingkungan Al-Amal, sebelah barat kota Khan Yunis, sebelah seratan Jalur Gaza. Setelah itu, mereka cukup mengaku menargetkan pasukan pendudukan Israel yang terdiri dari 15 perwira dan tentara. Kelompok IDF itu sebelumnya telah membarikada diri mereka di dalam sebuah rumah dengan peluru RWG anti-lapis baja dan peluru anti-personel lainnya. Namun, serangan yang diluncurkan Brigada Al-Hassam mampu melumpuhkan seluruh anggota IDF. Diakui Mujahidin Al-Hassam, mereka mendengar tentara Israel teriak karena terbakar. Sementara dalam operasi gabungan pejuang perlawanan di Brigada Al-Hassam dan Brigada Mujahidin, sayap militer gerakan Mujahidin Palestina mampu menargetkan pesawat pengintai Hermes 900 dengan rudal sang tujuh di barat daya kota Gaza. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!